Jadi, persangka ini melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara pelaku memasuki ke dalam toko Alphamart ketika kasir sedang sibuk melayani konsumen. Dan pelaku masuk bersama konsumen lainnya supaya tidak terlihat oleh karyawan Alphamart. Kemudian pelaku langsung ke belakang menuju gudang di belakang kulkas untuk bersembunyi menunggu toko tutup dan karyawan pulang. Setelah toko Alphamart tutup dan karyawan pulang kurang lebih pukul 23 WIB, pelaku keluar dari tempat persembunyian yang nama di belakang kulkas tadi. Lalu menuju barang-barang yang diambil dan pelaku juga mengambil DVR CCTV dengan maksud supaya tidak ada rekaman saat pelaku melakukan pencurian. Barang-barang yang berhasil di bawah pelaku dimasukkan ke dalam tas raniso, kemudian warna hitam dan tas belanjaan. Lalu pelaku keluar lewat pintu belakang yang dikunci dari dalam. Dari pintu belakang ada tangga yang menuju lantai dua. Dari lantai dua pelaku turun lewat samping yang menuju halaman toko Alphamart. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus pelaku melakukan perbuatan yang kembali. Jadi ini merupakan perbuatan pulang. Barang bukti yang berhasil kami amankan ada berupa DVR infection warna hitam dua buah. Yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian berbagai merk roko sehingga ratusan bungkus. Kemudian satu buah helm I, warna merah satu buah. Kemudian menggunakan selangah panjang warna hitam satu buah. Ceket kain warna hitam satu buah. Sepatukan pas merek Converse satu pasang. Sepatukan Joy. Pas rancel merek Eger warna biru satu buah. Dan satu buah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Dan atas perbuakannya tersebut. Tersangka kami jerat dengan menggunakan pasal 363 ayat 3 dan ayat 5. KUHP pidana ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Mungkin demukian informasi dari kami. Dari Polsek Ego. Untuk pesan-pesan yang kami sampaikan bahwa. Dengan adanya kejadian ini. Kami sampaikan kepada para pelaku usaha khususnya. Para tokoh-tokoh yang memiliki tokoh. Ruko yang berusaha untuk melakukan usaha. Agar senantiasa untuk mengecek kembali. Untuk ketika meninggalkan tokoh atau menuntut tokoh. Lebih baiknya menggunakan CCTV. Itu akan membantu kepolisian dalam pengobatan. Kemudian untuk masyarakat. Kami himbau bahwa. Untuk melakukan hal-hal tindak pidana seperti ini. Akan kami tindak secara tegas. Kami tidak ada kompromi terkait masalah ini. Setiap manusia atau setiap orang yang mengganggu keamanan. Kami timas di wilayah Ego. Akan kami tindak tegas. Karena prinsipnya kami ingin menciptakan. Polsek Ego atau wilayah hukum di Polsek Ego. Aman, nyaman, dan damai. Demikian dari kami. Mungkin dari pekan-pekan wartawan ada pertanyaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!